assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel edy goodboy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara mendesain kalender sekolah kalender sederhana di aplikasi pixelab Android bagaimana caranya Mari kita simak video berikut ini pertama-tama silahkan kalian buka aplikasi pixelab kalian lalu pilih warna background yang sesuai terserah kalian saya contohkan disini warna hijau silahkan klik disini lalu ubah ukurannya dengan cara pilih image size saya contohkan disini ukuran 3500 x 4280 silahkan kalian klik disini lalu pilih import untuk memasukkan gambar dari galeri kalian silahkan pilih gambar atau foto sekolah kalian lalu klik disini untuk membuat crop berbentuk lingkaran Oke setelah itu kita atur posisinya lalu klik stroke untuk memberi efek pada tepi gambar pilih warna yang sesuai terserah kalian oke untuk menambah stroke nya silahkan kalian tambahkan sendiri saya disini contohkan seperti ini lalu klik import lagi untuk memasukkan gambar dari galeri kalian silahkan kalian pilih gambar lalu prosesnya sama seperti yang pertama tadi kita tinggal menambahkan stroke atau kita tambahkan shadow juga bisa kita atur di sebelah sini sebelumnya kita klik disini lalu silahkan klik disini untuk menggabungkan semua gambarnya centang lalu klik disini oke silahkan pilih oke nah ini gambarnya sudah menjadi satu untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan crop gambarnya dengan menggunakan mesh atau masking kita atur cropnya atau maskingnya kita atur cropnya atau maskingnya kita crop seperti ini kalau sudah silahkan kalian klik centang maka otomatis gambarnya akan ter crop lalu klik disini kita kita tambahkan objek seperti ini melengkung kita atur silahkan kalian pindah posisinya atau kalian atur sendiri untuk warna bisa kita ubah jadi gradient disini saya contohkan warna seperti ini lalu untuk ukurannya kita sesuaikan oke maka akan menjadi seperti ini kita copy aja klik disini lalu kita ubah warnanya menjadi warna putih atau pink oke terserah kalian oke kita posisikan seperti ini oke kalau sudah kita masukkan teks kita log terlebih dahulu kita masukkan teks silahkan kalian klik disini lalu masukkan teks nama sekolah kalian ini hanya contoh smpn 29 gresik ini sebagai contoh lalu silahkan kalian atur posisi atau kalian juga bisa menambahkan stroke and shadow atau bisa merubah warnanya silahkan kalian ubah sendiri sesuai selera kalian masing-masing lalu untuk di bawahnya kita tulis alamat sekolah kita lalu nomor telepon lalu nomor telepon kita atur warnanya setelah itu silahkan kalian klik import tambahkan gambar kalender yang berbentuk transparan silahkan kalian download di google cari aja kalender vektor 2019 atau kalender 2019 png silahkan kalian cari di google dulu oke kita atur untuk bagian kalendernya di bawah seperti ini karena ini agak kurang jelas maka silahkan kalian tambahkan stroke atau shadow nya biar ada efek di belakang kalender kita oke warnanya kita sesuaikan oke setelah itu silahkan kalian simpan karena ini kalendernya sudah jadi kalender sederhana yang kita desain dari aplikasi pixel lab silahkan klik disini untuk menyimpan gambar yang sudah kita desain silahkan kalian berkreasi sendiri bisa kalian tambahkan foto foto atau alamat atau email terserah kalian hanya saja saya mencontohkan mencontohkan cara mendesainnya saja oke kurang lebih hasilnya seperti ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton semoga bermanfaat 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 selamat menonton semoga bermanfaat